Pertarungan hidup atau mati, strategi Sintai Yong untuk kalahkan Filipina di laga penentuan Masih ada harapan besar, timnas Indonesia vs Filipina Jordi amat absen waktunya tunjukkan pesona Magic J. Edzes Rekap ranking FIFA ASEAN timnas Indonesia merosot usai kalah dari Irak, Vietnam, dan Malaysia meroket Sungguh penuh gerah dan tensi tinggi, dua kubu saling menyuguhkan hadangannya, Vietnam didukung Filipina, timnas Indonesia dapat bantuan Irak Sungguh kejam fenomena netizen Indonesia dihujat bangsa sendiri, Jordi amat justru mendapat pengakuan dari dunia Tancap gas, Calvin Ferdon siap tempur, lihat bagaimana timnas Indonesia hadapi Filipina di SUGBK Bikin auto kejang melihatnya, blunder fatal Hernando Ari Netizen desak PSSI cepat selesaikan kasus Maarten Paes Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Pertarungan hidup atau mati Strategi Sintai Yong untuk kalahkan Filipina di laga penentuan Timnas Indonesia harus berjuang ekstra keras dalam pertandingan penentuan melawan Filipina di laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ini terjadi setelah kekalahan 0 hingga 2 dari Irak di laga kelima grup F di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024 Gol kemenangan Irak dicetak oleh Ayman Hussein dan Ali Jasim di babak kedua Di pertandingan lain, grup F Vietnam berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 membuat jarak poin antara Vietnam dan Indonesia di klasemen semakin tipis Vietnam kini hanya terpaut 1 poin dari Indonesia Dengan situasi ini, Indonesia wajib meraih kemenangan saat menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024 Kemenangan atas Filipina akan memastikan tim Garuda tidak perlu memikirkan hasil pertandingan antara Irak melawan Vietnam Namun meraih kemenangan atas Filipina tidaklah mudah karena Filipina memiliki banyak pemain keturunan yang menjadi andalan mereka Pelatih Sintayong berjanji akan membawa timnas Indonesia tampil lebih baik melawan Filipina Bingung juga apa yang harus dibilang, hujar Sintayong Tapi saya akan mempersiapkan tim ini untuk menjadi lebih baik Lanjutnya Ia mengapresiasi kerja keras seluruh tim saat melawan Irak Namun menegaskan bahwa timnya harus bekerja lebih keras lagi saat menghadapi Filipina Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh Jordi Ahmad yang menerima kartu merah langsung saat melawan Irak Meski demikian timnas Indonesia akan kembali diperkuat oleh Jay Idzes dan Calvin Verdon Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh Jordi Ahmad yang menerima kartu merah langsung saat melawan Irak Pada pertandingan besar timnas Indonesia versus Filipina Jordi Ahmad absen Waktunya tunjukkan pesona Magic Jay Idzes Timnas Indonesia dipastikan tanpa Jordi Ahmad saat menghadapi Filipina Jay Idzes dapat menjadi pengganti yang tepat Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Back timnas Indonesia Jordi Ahmad dipastikan absen pada laga ini karena memperoleh kartu merah langsung saat laga melawan Irak Meski begitu, Shin Taeyong sepertinya tak perlu terlalu khawatir Pasalnya timnas Indonesia masih memiliki stok pemain bertahan yang berkualitas Seperti contohnya, yakni Jay Idzes Jay Idzes diketahui baru bergabung dengan timnas Indonesia pada 5 Juni lalu Hal ini sekaligus menjadi alasan sang pemain tak dimainkan melawan Irak Timnas Indonesia kini tentu patut berharap dengan magis seorang Jay Idzes Agar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai back itu sudah dua kali membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi Dan sekarang waktunya membantu timnas Indonesia Pada musim 2020 hingga 2021 Jay Idzes sukses mengantarkan tim asal Belanda Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie Baru-baru ini Jay Idzes membantu Venezia FC lolos ke seri A Jangan olup Menuh Dan Jangan Jangan lupa Jangan lupa Rekap ranking FIFA ASEAN Timnas Indonesia merosot Usai kalah dari Irak, Vietnam, dan Malaysia meroket Berikut ranking FIFA negara-negara Usai menyelesaikan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kamis dalam kurung 6 Juni 2024 Tim yang bermain adalah Myanmar, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Filipina Beberapa pertandingan berjalan menarik karena menentukan nasib mereka di ajang ini Timnas Indonesia yang membawa misi merebut 3 poin justru tumbang dari Irak dengan skor 0-2 Hasil ini membuat Timnas Indonesia melorot 2 strip di ranking FIFA Saat ini Timnas Indonesia berada di ranking ke-136 Timnas Indonesia harus memaksimalkan kesempatan untuk laga lawan Filipina pada 11 Juni 2024 Squad asuhan Sintayong wajib menang pada laga tersebut Kemenangan juga akan mengunci tiket lolos Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Peringkat FIFA Timnas Indonesia digeser oleh Malaysia pada laga kemarin Malaysia naik 3 strip Usai imbang 1-1 di markas Kyrgyzstan Vietnam jadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang meraih 3 poin Kemenangan tersebut didapatkan saat menantang Filipina dengan skor 3-2 Peringkat FIFA Tim Tim Asia Tenggara perkamis dalam kurung 6 Juni 2024-101 Thailand 1.210,51 poin dalam kurung 0-113 Vietnam 1.174,92 poin plus 2,135 Malaysia 1.097,35 poin plus 3,136 Indonesia 1.097 poin negatif 2.146 Filipina 1.064,76 poin negatif 4.156 Singapura 1.016,31 poin negatif 1.164 Myanmar 997,36 poin negatif 1 Terima kasih telah menonton! Sungguh penuh gerah dan tensi tinggi Dua kubu saling menyuguhkan hadangannya Vietnam didukung Filipina Timnas Indonesia dapat bantuan Irak Persaingan di grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dipastikan sampai match day terakhir Sebagai informasi, Irak berhasil memuncaki grup F dengan raihan 15 poin dari 5 laga Hal ini membuat Irak berhasil mengamankan tiket lolos keputaran ketiga Sehingga hanya ada satu tiket yang tersisa Kepastian siapa yang akan menemani Irak keputaran ketiga akan terjawab pada laga terakhir yang terlaksana pada 11 Juni mendatang Nantinya Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina Sedangkan Vietnam ditantang Irak Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan untuk lolos Di sisi lain, Vietnam harus mengalahkan Irak dan berharap skuad Garuda terpeleset Menariknya Timnas Indonesia dan Vietnam kini memperoleh dukungan dari dua pelatih lainnya Pelatih Filipina Tom Sain Viet dengan terang-terangan ingin mengalahkan Timnas Indonesia agar Vietnam dapat lolos Sementara itu Timnas Indonesia tak perlu khawatir Pasalnya pelatih Irak, Jesus Chasas menegaskan siap mengalahkan Vietnam Hal tersebut tak terlepas dari keinginan Jesus Chasas untuk mempertahankan catatan selalu meraih kemenangan pada laga grup F Lebih lanjut, Jesus Chasas juga percaya Timnas Indonesia bakal mampu mengalahkan Filipina Saya pikir Indonesia akan jadi tim selanjutnya yang lolos Mereka masih harus melawan Filipina disini Tetapi dengan starting XI yang mereka miliki sekarang Saya yakin mereka akan menang melawan Filipina Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan dalam kurung termasuk versus Vietnam Ucap Jesus Chasas Sungguh kejam fenomena netizen Indonesia dihujat bangsa sendiri Jordi Ahmad justru mendapat pengakuan dari dunia Kapten Timnas Indonesia Jordi Ahmad mendapat pujian dari media luar negeri ketika dikritik dan dihujat bangsa sendiri Usai pertandingan melawan Irak Jordi Ahmad mendapat hujatan setelah mendapat kartu merah pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK Kamis dalam kurung 6 Juni 2024 Pada pertandingan yang berakhir 2 hingga 0 untuk kemenangan Irak itu Jordi Ahmad mendapat kartu merah pada menit ke-59 setelah melanggar Yusuf Amin Akun Instagram Jordi Ahmad pun langsung diserang netizen yang kecewa dengan permainan mantan Beck Swansea tersebut Di tengah banyaknya hujatan, media asal timur tengah win-win justru melempar pujian kepada Jordi Ahmad Menurutnya pemain berusia 32 tahun ini menampilkan permainan yang sangat luar biasa di babak pertama Kapten timnas Indonesia Jordi Ahmad memainkan permainan terbaiknya di babak pertama tulis win-win.com Barisan penyerang Irak pun sempat mati kutu di babak pertama sehingga minim mendapat peluang berbahaya Dia mampu membatasi pergerakan pemain singa Mesopotamia Ayman Hussein yang gagal lolos dari penjagaannya tulis win-win Namun mereka mengakui bahwa keputusan Jordi Ahmad melakukan pelanggaran yang berbuah kartu merah mengubah jalannya pertandingan Irak sukses memanfaatkannya dengan sempurna dan akhirnya mampu menutup pertandingan dengan kemenangan Sampai jumpa di video selanjutnya Tancap Gas Calvin Ferdon siap tempur Lihat bagaimana timnas Indonesia hadapi Filipina di SUGBK Calvin Ferdon semakin memperkuat deretan pemain Eropa yang siap diturunkan saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ferdon telah dikonfirmasi akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga tersebut Squad Garuda akan menjamu Filipina pada pertandingan terakhir grup F yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurum SUGBK Jakarta pada selasa dalam kurum 11 Juni 2024 Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengumumkan bahwa Ferdon telah menyelesaikan seluruh proses naturalisasi Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Calvin Ferdon untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia Ujar Erik Thohir seperti dikutip dari situs resmi PSSI Terlebih untuk menghadapi pertandingan penting dalam langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 Saya mengapresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA yang secara langsung mendukung kemajuan sepak bola kita tambahnya Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, saya pastikan Ferdon sudah siap bertanding saat melawan Filipina Dengan bergabungnya Ferdon, skuad timnas Indonesia kini diisi oleh 10 pemain yang bermain di Eropa Pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong menyambut positif kehadiran back NAC di Jemegen tersebut Dan memiliki opsi untuk menurunkan formasi penuh pemain Eropa dalam laga melawan Filipina Terima kasih telah menonton! Bikin auto kejang melihatnya blunder fatal Hernando Ari Netizen desak PSSI cepat selesaikan kasus Maarten Pais Blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi dalam laga timnas Indonesia melawan Irak Membuat netizen geram dan mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Maarten Pais Hernando menjadi sorotan usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada Kamis dalam kurung 6 Juni 2024 Blunder yang terjadi pada menit ke-88 itu menyebabkan timnas Indonesia tertinggal 0-2 setelah Ali Jasim dengan mudah memanfaatkan kesalahan Hernando Awalnya, keeper Persebaya Surabaya tersebut menerima umpan rekannya dengan baik Tetapi karena terlalu lama menguasai bola dan kurang tenang, bola berhasil direbut lawan Netizen kecewa dengan kesalahan tersebut karena harapan untuk menyamakan kedudukan menjadi sirna Akibatnya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2 Kesalahan Hernando membuat netizen mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan proses Maarten Pais Berharap keeper FC Dallas ini dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya